Intro Saat bulan ramadhan Tentu umat muslim akan melaksanakan puasa Dan biasanya Akan melaksanakan sahur terlebih dahulu Nah saat sahur Biasanya ada istilah imsak Namun Apakah teman-teman tahu apa itu imsak? Yuk kita cari tahu Gue belum tahu Oh gak pernah dengar Waktu selesai sahur Waktu habis Waktu sahur gitu Sahur Sahur Oke Pernah dengar tapi lupa Oh gak juga Imsak itu puasa kan? Telah sahur Imsak 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 itu Kalau kita Biasanya di puasa ada imsak Imsak itu apa ya? Makan Makan Biasanya ada imsak Tahu imsak tapi gak tahu ngejelasinnya gimana? Imsak itu kalau sudah sahur itu waktunya habis Biasanya suka ada Ter mau puasa terus kita pada sahur berhenti puasa berhenti makan imsak itu biasanya kalau puasa terus sahur nah terus sahurnya udah selesai enggak Oh enggak Oke terima kasih wah ternyata masih banyak ya yang belum tahu apa itu imsak dan ada beberapa juga yang hampir mendekati benar kalau begitu yuk kita tanya narasumber Oke imsak imsak itu sebetulnya diambil dari bahasa Arab itu adalah definisi dari soum soma sendiri itu sendiri artinya adalah imsak sedangkan dalam bahasa Indonesia imsak itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa ada makan minum ataupun mungkin emosi juga ya tapi mungkin sekarang imsak itu orang-orang di Indonesia lebih kenal dengan waktu udah nggak boleh makan itu juga betul jadi memang imsak itu adalah arti dari soum itu sendiri kalau disimpulkan berarti imsak itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari mungkin itu definisi dari imsak nah itu dia jawaban dari narasumber kita semoga bisa menjadi ilmu baru untuk kita ya terima kasih sudah menyaksikan episode hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah jadikan Ramadan bulan selamat menikmati